Hidu garem tidak berfungsi, sebuah truk bermuatan batu terjun dari Jumatan Selo sedalam 15 meter di Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat kecelakaan ini, dua orang tewas dan dua lain dia terluka. Tim Basarnas mengevakuasi sopir yang terjepit badan truk usai jatuh ke Sungai Selo sedalam 15 meter di Kulon Progo, Yogyakarta. Sopir truk bernama Sukino warga Pundung Bantuk tewas di tempat, dan perempuan bernama Suratmi ke jalan kaki warga Selo Timur tewas tertabrak truk. Truk berplat nomor AB 8509DT juga menabrak dua pengendara motor sebelum jatuh ke Sungai. Keduanya terluka yakni Andri Afrizal dan Afinda Reni Astuti. Penyidik unit lakalantas Satlantas Polres Kulon Progo, Brip Kawah Yudi Pamungkas mengatakan, laju truk sempat tidak terkendali. Kemudian menabrak pejalan kaki dan pengendara motor, hingga akhirnya terjun ke Sungai. Berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Vega, berserepetan, kemudian motor Yamaha Vega terdapat ke parit. Untuk truk tidak bisa dikendalikan, berjalan lurus, menabrak pejalan kaki yang sedang di pinggir jalan. Kemudian masuk jurang, berikut pejalan kakinya, tapi pejalan kakinya posisinya, posisi akhir jatuhnya jauh dari truk. Jasad sopir truk berhasil dievakuasi selama satu setengah jam. Terkendala badan truk yang ringsek. Dua jasad korban kecelakaan dibawa KRS Udwates, sementara korban luka dibawa KRS Rizki Amalia Temor. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Otomo, INews melaporkan. Jatuhko, polgangaDesodo Maka. Jejak Teraz dia dan jatuhnya yang terias diperang.